Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini salah satunya yang lagi ngasih edukasi. Ya, edukasi tentang pikir Ramadan. Tentang orang sakit, bagaimana mereka bisa di Blan Robado. Di Ramadan tetap mereka bisa melaksanakan ibadah. Walaupun dalam kondisi sakit. Sebelum dilanjutkan, saya ingin kenalan dulu karena ada pepatah mengatakan jika tak kenal maka tak aruf. Kita kenalan, gitu ya. Kalau nggak kenal ya kenalan, gitu ya. Tuh, wabuh. Jadi, nama saya Dodi Diatullah. Alhamdulillah. Saya sekarang bersama istri. Istri saya namanya Ratu Lulakadisa. Saya ingin menyempatkan hadir ke sini karena saya salah satu di antara orang yang harusnya lebih bersyukur dibandingkan ibu bapak sekalian. Karena tentu, kalau saya melihat perjuangan ibu bapak sekalian luar biasa ya. Kita diminta oleh Allah adalah, Fatawakal itu Allah kita diberintahkan untuk bertawakal dan ikhtiar kepada Allah. Jalan keluar yang banyak, ada kesembuhan. Bahkan ada diberikan nikmat rezeki yang lain. Yang ada di angan-angan itu, Bapak mungkin nggak percaya. Saya lagi naik baswe. Kartu saya nggak berfungsi. Nggak ada yang bisa dibeli, kata si penjualnya. Nggak ada, bu. Nggak ada kartu. Tahu-tahu ada orang di belakang. Bu, pakai aja kartu mandiri saya. Langsung pergi dianya. Saya belum sempat melihat orangnya, pak. Jadi banyak sekali kemudahan dari Allah. Terima kasih telah menonton! Ini yang dibawa pertama kita masuk ke? Ke ruangan kamar pertama di sini. Kita sekat-sekat. Ini kamar seperti ini. Jadi yang sakit-sakit jantung itu butuh AC sebenarnya. Nggak boleh terlalu panas dia. Nanti setelah operasi juga kayak gitu. Harus ruangan yang ber-AC. Kayak gitu selama seminggu. Bu, untuk ngobatin. Untuk ngobatin apa? Luka abis operasinya. Kamera, ya. Iya, belum bisa ngomong. Ini dia. Belum bisa ngomong. Umur berapa? Tiga tahun. Tiga tahun. Kakak nggak sih? Dua tahun. Tidak usah. Ini belum bisa bicara. Jadi ini tuh sakitnya apa, bu? Jantung? Jantung bocor. Berapa milih, bu? Ini buat itunya. Pasti RECM udah 9,9 mili. Tadinya? Waktu di Aceh 6,6 mili. Masih kecil. Masih kecil. Allah Allah. Jadi besar. Jadi harus cepat-cepat ditutup. Air segera ditutup. Ditutup ya? Ya. Betul, lihat. Dibalik sakit. Sabar, syukur. Instruksi. Hapus dosa, berdoa. Siapa namanya? Pas dulu, pas dulu. Pas dulu, sama Allah. Pas dulu dong. Allah Allah. Kamar dua-dua kemarin, alhamdulillah. Alhamdulillah pulang ke rumah. Pas sampai rumah, ternyata sesak nafas. Dibawa lagi ke RECM. Dan akhirnya meninggal di RECM. Kemarin ini. Sudah jauh. Iya. Kanker usus. Belum nggak baru kemarin. Kanker usus dia. Kayak gitu. Kayak gitu. Pak Sri Yono namanya. Pulang satu hari di rumah. Mungkin dia kangen kali sama rumah ya. Terus kemudian, disesak nafas. Dibawa ke RECM langsung IGD. Terus pas siangnya baru meninggal. Gitu. Mungkin hari-hari terakhirnya mungkin gitu. Alhamdulillah sih di bulan Ramadan meninggal. Alhamdulillah. Ini kamar mandinya. Kamar mandi. Di sini ada. Nah ini kamar nomor tiga. Bu Nia. Kamar ini nampak apa ya. Waduh, kita lupa. Iya. Ini kamar nomor empat. Ini tempat hudu kita siapkan di sini, Kang. Kayak gitu. Semuanya juga minuman dari dede. Semuanya dede wateran kita punya. Jadi minuman semuanya udah kita. Kalau sempurnya. Iya. Kita support semuanya. Nah ini dapurnya nih, Kang. Dapur umum. Iya. Dapur umum nih. Kalau pada masak semuanya di sini, ibu-ibu. Ibu-ibu semua di sini ya. Iya. Ibu-ibu. Jadi di bawah itu ada lima kamar. Dan di atas ada tujuh kamar. Dalam sepekan tuh kita kasih daging tuh 2 kilo. Dalam sepekan itu sama dengan daging ayam itu 3 kilo. Kayak gitu. Jadi mereka setelah mereka mau diapain terserah. Di olahnya bagaimana terserah. Iya. Di sini ya. Iya. Kita menuju lantai dua. Ayo, atas yuk. Soyang, soyang. Ininya semuanya biru ya. Iya, biru. Apa dede? Apa dede? Soyang, 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 soyang. Ini ruangan ini, ruangan saya juga. Iya, ada tujuh kamar di sini. Ini Iwan nih. Dari mana Iwan? Dari Padang. Dari Padang. Dari Padang. Soyang. Semata Barthu udah agak lama. Agak hampir lima bulan ya. Iya, lima bulan. Iya, lima bulan. Ada sembilan bulan sampai lima bulan ya, Iwan. Sakit kenapa? Sakit itu. Untuk pembukaan seluruhan tuba yang di dalam hidung itu. Jadi seluruhan tuba itu kan gunanya untuk menyeimbangkan pendengaran gitu. Supaya pendengaran itu lebih jelas gitu. Cuman aku seluruhan tuba itu kebuka terus. Jadi setiap hari aku itu mendengarkan suara nafas sama suara sendiri. Bagi pesawat bicara itu suara langsung ke telinga gitu. Suara langsung ke telinga gitu. Suara langsung ke telinga gitu. Iya, menengar suara sendiri. Jadi aku pakai ini tuh harus saya ringkus. Iya. Jadi inumasukin tuh harus di dalam hidung. Jadi nggak bisa puasa dia. Udah berapa bulan? Tahun kan nggak puasa? Puasa Ramadan? 6 tahun. Aku sejak sakit itu ada 3 kali operasi. Yang pertama itu di Padang, Fasya Mandel. Karena Mandel itu orang bengkak. Jadi sekarang pun masih penyakit asam lambung gitu. Asam lambung. Sering kampung, sering naik. Jadi tenggorokan pun udah peradangan. Jadi tenggorokan itu nggak boleh kering. Kalau kering, terasa sakitnya gitu. Jadi terus-terusan lagi. Iya, pakai ini terus. Ini insya Allah tanggal 25 ya mau operasi ya. Iya, tanggal 26. Yang berkata, Tuba itu. Iya. Selain Tuba itu operasinya udah 2 kali sebelumnya. Cuma 2 kali yang sebelumnya itu masih kagal. Kemudian yang ketiga ini berhasil gitu. Amin, amin. Amin, ya. Semangat terus ya. Iya. Masih muda ini, Iwan. Ini berapa, Iwan umurnya? Uusnya? 23. 23? 23, masih muda. Kondisinya pas kayak gini usia berapa? Kaya hari usia 16 tahun. 16 tahun berarti SMA lho? Oktudnya SMP. SMP. Jadi masih SMP gitu. Entah itu sama burung. Untuk pergi berobat. Namun, makin lama itu bukan makin sembuh. Malah tak, malah tambah nyakit gitu. Malah tambah, jadi. Sudah nggak bisa dipadang dirujuk sini. Ini keresen. Keresen udah lho kali operasinya. Cuma karena penyakitnya langka gitu. Jadi dokter konsulin, ada solusinya. Jadi dia harus pakai ini nih tiap hari nih, Iwan ya. Ini terus. Apanya? Dikasih anak. Jadi dimasukin dalam ini. Dimasukin ke dalam ini? Iya. Iya, Pak. Bernafas pun susah. Susah ya? Susah. Pakai air itu? Iya. Tidur pun malam susah. Jadi mendengarkan suara nafas sendiri. Kedanggu ya? Kedanggu. Ini nggak ada sama siapa-siapa? Waktu itu datang pendampingnya kakaknya. Cuma karena kakaknya punya keluarga, akhirnya dia menitipkan kepada kita. Tapi nanti kalau mau operasi sih, nanti kita dampingi. Waktu datang ke sini sendiri? Sendiri. Sendiri. Tidur sendiri. Sendiri. Orang tuanya tapi, Mas? Asal tuanya masih ada. Cuma di bekerja. Sudah pada tua semua. Sudah pada tua semua. Sudah pada tua semua. Iwan justru yang diberikan keistimuan sama Bu. Hanya yang orang manisah. Benar. Iya. Yang mampu. Kalau kita belum tentu kalau dikasih. Kayak begini mampu kita ya. Mampu masih ya, Pak. Kita kalau semakin kesini sering semakin banyak syukur. Iya, Alhamdulillah ya. Memang seperti ini. Nah, ini kamar-kamar yang kemarin penghuni-nya meninggal gitu, Mas. Jadi kosong. Iya. Itu yang tadi saya cerita nih, arteribraile ini. Anak kecil setahun 4 bulan. Ini. Dia meninggal gitu ya. Kalau ini sampai, kalau di sini kan kita lihat sampai muntah darah apa segala. Iya. Karena bayinya setahun 4 bulan itu perutnya besar gitu. Arteribraile itu penyakit. Kayak penyakit liper gitu hati. Jadi nanti kalau dia mau sembuh, ngambil hati ibunya sedikit, baru nanti disatuin sama hati anaknya. Ya, operasi gitu. Baru nanti dia, nggak terlalu ini, maksudnya operasi berhasil udah, tapi dia seumur jam harus minum obat. Kayak gitu. Akhirnya Allah. Iya. Lalu waktu itu kemarin dia nggak kuat gitu. Anak yang buntah darah dari ini, apa buang air juga berdarah semua. Akhirnya meninggal di rumah sakit RSM. Ujiannya luar biasa aja. Dan saya bersyukur malah kenapa? Karena lho baik bu Hafa jadi wasilah orang-orang. Alhamdulillah. Iya. Dari program-program kita sih. Wasilah antara orang baik dengan mereka. Pasien-pasien di sini. Pasien-pasien di sini. Ini ada satu pasien lagi mungkin kita bisa lihat. Oh, dede. Iya, anak-anak. Nah, ini nih dia kendal nih. Ini sakit jantung juga ya bu ya. Iya. Kemarin sih ada suaminya, karena suaminya kerja, akhirnya dia pulang gitu. Pas dia kan sesar, lahir di kendal, langsung dibawa ke karyadi Semarang. Karena udah, pokoknya dari 11 bu, ini pokoknya lahir kan biru semua. Udah tadinya biru semua dia, jantung. Bu, ini langsung dibawa ke karyadi. Kalau nggak, nanti nggak bisa ke RSM ya sudah. Maksudnya ancang-ancang dari awal gitu. Makanya dia tuh dari lahir tuh sampai 25 hari di rumah sakit. Habis itu pulang. Terus 2 bulan ngedrop lagi ke rumah sakit lagi. Makanya sudah biasa puasa, lebaran-lebaran haji di rumah sakit sudah biasa. Pokoknya sering dia, apa, Juli tuh rumah masuk lagi. Tapi masih di karyadi. Terus itu mau pemilu 3 hari masuk lagi. Ini juga. Tapi anget ya? Iya. Iya. Dia, dia apa ya? Darahnya panas. Maksudnya dia tuh panas terus. Ini aja saya matiin semua. Biasanya nggak kuat dia harus. Ini saya, supaya dia agak anukan biar berkering lagi. Biasanya, uh, nggak mau dia nggak ada pipas. Kan panas dia, darahnya panas. Bagaimana budi dompet da'afa sini, bu? Selter sehati. Bayang sangat. Makan saya bersyukur. Alhamdulillah bisa bertemu Pak Robi di sini. Di tempat di selter sehati dompet da'afa. Saya sangat terbantu. Dulu saya Oktober juga sempat di sini. Tapi di, adalah saya berjalan ke nari. Yaitu seharinya bayar Rp4.000, tidur kayak, ya ini bukan menjelekan ya, saya ngomong faktanya. Tidur kayak ikan itu berjejer satu, satu kamar. Eh, luas ini. Luas ini 10 orang. Makanya saya, Alhamdulillah nanti bisa, Alhamdulillah bisa. Ini semua gratis makanannya. Alhamdulillah seminggu sekali dapat, sahabat itu, sembako, dimudahkan, mau pergi, kalau nggak bisa, masih krim motor. Alhamdulillah, iya. Ini rezekinya dede. Iya, rezekinya dede benar. Alhamdulillah, makanya saya nggak sengaja ya, Pak. Tapi saya kan sudah pernah konteks sama Pak Robi, pas Oktober itu berhubung di sini kan. Terhubung di sini kan, harus tahu, semangat, mbak, baru kali ini, mungkin sudah rezeki saya, rezeki adik. Alhamdulillah masih ada kamar kosong, dua ya Pak, kalau di sini. Terus saya ditempatkan di sini, sampai sekarang. Dulu itu nggak dokter Semarang, nggak dokter sini. Sudah, bu, kalau terjadi apa ikhlas, kalau sudah mengikhlaskan, tapi saya tetap berusaha. Ya iyalah, harus. Harus kulit. Sampai titik pengharisan. Kalau prediksinya, ngeri kalau merediksi cuman kan, tapi kan dokter hanya bisa memprediksikan. Dia itu sampai 20-20, saya kayak gimana, sini udah diupes. Itu kabel-kabel semua kan, sini-sini. Ya Allah, saya terus, dia kok setelah melewati itu 9 hari ya, langsung dipindah ke rawat anak-anak. Terus semua orang bilang, Alhamdulillah, berarti kamu itu masih dikasih kepercayaan. Saya beri syukur ya Allah. Saya waspasa, semua pada hadapan, ya udah, eh kalau ini udah, maksudnya kamu bisa apa gitu kan. Makanya kalau sudah ini saya takut. Takut, aduh gimana, nggak ada yang nyonggungin kan. Kalau kamu nggak kuat, nggak bakal dikasih. Betul, cuman ibu doang yang dikasih ujian kayak gini. Oh, betul, iya. Allah tuh milih, karena nggak semua orang bisa kayak ibu. Makanya dulu, siapa itu pak yang datang ke psikolog itu? Ibu Kiki. Iya, ibu, saya melihat ibu itu kayak sudah bergama dengan keadaan, ya ibu kuat gitu. Iya, ibu kuat, nggak ada suami, jagain anak sendiri, luar biasa, kuat ibu. Hebat, nggak semua orang bisa kayak gini. Iya, makanya. Jakarta tuh luar biasa, punya ibu yang kayak gini, Masya Allah. Iya, dia juga kuat, alam jelas. Kalau mungkin, orang lain sudah nggak kuat ya, dia masih bisa bertarung. Ya, kan aku waduh juga, Insya Allah terus berjuang, jaka anginya. Saya pamit dulu ibu bapak sekalian. Terima kasih sudah memberikan banyak pelajaran buat saya. Banyak nasihat, saya dapat nasihat justru dari ibu bapak sekalian. Nasihat kehidupan, Insya Allah. Allah kuatkan semuanya, Allah berikan yang terbaik. Amin. Semuanya, banyak pelajaran buat kita, mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya. Insya Allah, semakin bersyukur kita. Terutama yang sekarang kita dikasih kenikmatan sehat. Itu ujian juga sehat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita baru saja pulang dari sel tersahati atau enggak rumah singgah buat mereka yang berjuang untuk kesembuhan. Dan dikelola oleh teman-teman di Dompet Duafa. Banyak nasihat yang kita terima. Dan kita kayaknya kalau di rumah, paling banyak ujian rasa-rasanya kalau di rumah. Tapi pas nyampe sini, kayaknya kita enggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Ada yang dikasih ujian, sakit, dan itu tuh langka gitu. Langka, langka banget. Bahkan dia cuma sendirian di sini. Dan udah bertahun-tahun tidur susah. Kenapa? Karena terdengar suara nafasnya dan lain-lain sebagai masih banyak. Ada yang bocor jantung. Seorang ibu mendampingi anaknya. Lalu kemudian tidak didampingi oleh sang suami. Berat banget. Sedangkan anaknya tidak bisa dititipkan ke tempat yang lain. Berat banget justru. Tapi Alhamdulillah mereka tetap berjuang, tawakal. Tadi kita sharing session aja. Nyemangatin. Padahal sebenarnya mereka udah semangat sebetulnya. Kitanya yang kadang kayak seolah-olah kita tuh yang kuat. Padahal sebenarnya mereka yang kuat. Bukan kita yang kuat. Makanya saya selalu bilang, Ibu lebih baik daripada kami. Karena ibu yang kemudian Allah berikan ujian. Tetapi ibu bisa mampu untuk menerima semua ujian ini. Banyak pelajaran teman-teman semuanya. Yuk. Bagi kalian ambil yang positifnya. Ambil yang baik-baiknya. Hindari yang buruk-buruknya. Silahkan komentar. Komentar yang positif saja. Dan bagi kalian yang ada berkelapangan rezeki. Silahkan untuk berderma. Silahkan untuk bersedekah. Buat perjuangan mereka. Berapapun. Apalagi di bulan Ramadan. InsyaAllah Allah akan dipatuhi andakan. Ilat koma asalamah. Saya Daudi Diatullah. Tetap berbuat kebaikan dalam kondisi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.